Intro Siapa yang tidak kenal dengan klub Persiba Balikpapan? Klub asal kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur ini nyaris berpeluang menjuarai kompetisi ISL musim 2009 per 2010. Musim 2009 per 2010 memang menjadi musim terbaik bagi Persiba Balikpapan. Kenapa tidak, pada musim tersebut sukses menduduki peringkat ketiga Indonesia Superliga ISL. Tentu itu sangat mustahil direalisasikan untuk saat ini. Jangankan bersaing ke kasta tertinggi, kini Persiba Balikpapan masih berkutat di kompetisi Liga 2. Persiba Balikpapan saat itu diperkuat oleh Imade Wirawan, Mijo Dadik, Robertino Pugliara, Hendro Siswanto, Julio Lopez, striker senior timnas Gendut Doni, serta Ferry Aryawan. Pada putaran pertama Liga Indonesia waktu itu, Persiba Balikpapan berhasil menjadi juara paruh musim, dibawah asuhan pelatih Daniel Rukito. Persiba Balikpapan menjelma menjadi klub yang patut diperhitungkan untuk meraih gelar juara pada musim tersebut, selain Arema dan Persipura Jayapura. Namun setelah memasuki putaran kedua Liga, kabar tidak mengenakan menerpa klub berjuluk beruang madu tersebut. Satu peristiwa aneh lantas terjadi di tengah rentetan kemenangan yang ditorehkan oleh Persiba. Seluruh pemain Persiba tiba-tiba dikumpulkan oleh manajemen. Alih-alih memotivasi pemain untuk menjaga momentum, manajemen Persiba justru mengingatkan pemainnya untuk finish di papan tengah dan meninggalkan gelar juara. Setelah peristiwa tersebut, tidak lama kemudian pelatih Persiba Balikpapan yakni Daniel Rukito memutuskan untuk mengundurkan diri saat kompetisi masih berlangsung, karena manajemen Persiba waktu itu tidak sejalan dengannya. Setelah ditinggalkan oleh pelatih Daniel Rukito, Persiba Balikpapan perlahan mengalami penurunan performa, dan pada akhir kompetisi Persiba Balikpapan finish di urutan ketiga dibawah Arema dan Persipura Jayapura. Melihat dari kisah klub Persiba Balikpapan tadi sangat disayangkan, jika Persiba Balikpapan berhasil menjuarai kompetisi ISL waktu itu, mungkin itu akan menjadi kenangan terindah bagi para pendukung klub yang berjuluk beruang madu tersebut.